Ini Alhamdulillah, Sebelum Menteri meneruskan, saya ingin ingatkan balik, ini sual ekonomi, bukan ilmu isab. Kalau ilmu isab, kalau ilmu isab, ada jawapan yang tepat, 2x5, 10x5, 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 ini bukan ilmu isab, ini ekonomi, sememangnya mempunyai perbezaan pendapat. Silah Menteri teruskan. Salam Panskat, Tanseri. Sekarang ilmu isab itu dipanggil matematik, Tanseri. Matematik, ya. Yang berhormat Menteri. Yang berhormat Menteri. Ya, kadar pengangkutan awam, saya nak jawab lagi, ya. Kadar pengangkutan awam yang sama ada naik, tak naik, kita ada menubuhkan jatuh kuasa kabinet, menangani kos sara hidup yang dipengusikan oleh yang membuat timbalan Perdana Menteri. Dalamnya ada ramai menteri terlibat dalam jatuh kuasa kabinet itu. Dan segala perkara ini, kita akan bincang dan telah pun bincang mengenai isu-isu kenaikan kos sara hidup dan harga barangan secara bersepadu termasuklah perlu atau tidak kadar pengangkutan awam naik atau tidak dan sebagainya. Termasuklah di bawah SPAD. Untuk PJ Utara, ya, zero rated. Lebih kurang satu per tiga daripada jumlah barang. Dah dapat jawapan pun. Seterusnya, isu kelima. Isu 20 lebih. Menteri, boleh tanya sekejap saja. Boleh. Terima kasih, Menteri. Semasa budget 2014 yang diumumkan, kerajaan mengumumkan untuk elektrik adalah 200 kilowatt yang pertama yang dikecualikan daripada GST. Sekarang diumumkan 300. Sama ada, adakah ini kadar baru untuk memastikan lebih banyak 70% daripada rumah, isi rumah tidak dikenakan GST? Ya, cadangan baru kita ialah untuk 300 yang memaklabis. Isu yang kelima. Pertambahan hasil dan beban pada rakyat. Anggaran kutipan cukai jualan dan cukai perkhidmatan untuk tahun 2016 jika tidak dimansuhkan adalah sebanyak 21.59 bilion ringgit dan bukannya 15 bilion ringgit. Berdasarkan angka tersebut, pertambahan hasil untuk tahun 2016 hanyalah sebanyak 9.09 bilion ringgit dan bukannya 33 bilion ringgit seperti yang didakwa. 9.09 bilion ini akan dipulangkan kepada rakyat. Untuk tahun 2015, dalam masa 9 bulan, kutipan SST sepatutnya ialah 14.4 bilion ringgit dan kutipan GST 23.18 bilion ringgit. Namun, apabila kita tolak, dengan segala kemudahan-kemudahan yang diberikan, dengan segala potongan-potongan cukai yang diberikan, baki kepada kerajaan ialah 3.87 bilion ringgit dan ini juga akan dipulangkan untuk faedah rakyat. Pertambahan yang berlaku adalah disebabkan terutamanya oleh sistem yang lebih baik yang tiada ketirisan. Perlu diingat, walaupun seseorang itu tidak membayar cukai pendapatan, sebenarnya mereka juga merupakan pembayar cukai tetapi dalam bentuk cukai jualan dan cukai perkhidmatan semasa mereka membuat perbelanjaan seharian. Namun, rakyat kurang sedar mereka telah membayar cukai SST sebelum ini dan selama ini. Isu yang ke-6. Kenaikan harga dan profiteering beban kepada rakyat. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain yang telah melaksanakan GST, peningkatan dalam indeks harga pengguna adalah one-off. Dalam kes Malaysia, indeks harga pengguna dijangka akan meningkat sebanyak 1.8%. Walaubagaimanapun, apabila dilihat kesan perubahan harga sebenar ke atas sesuatu barang, ia bergantung kepada layanan cukai ke atas barang tersebut sebelum dan selepas perlaksanaan GST. Ini bermakna akan terdapat harga barang yang mungkin akan turun, mungkin akan naik atau yang tidak berubah. Daripada 689 barang yang dibuat kajian. Dengar sini, alih-alih yang berhormat, terutama alih-alih yang berhormat, yang pembangkang daripada 689 barang yang dibuat kajian. 73 barang sahaja atau 10% naik harga. 329 barang atau 48% tiada perubahan. Dan 287 barang daripada 689 barang yang selalu digunakan oleh rakyat, turun harganya. 42% turun harga daripada barang-barang itu. Sila. Menteri, penjelasan. Menteri kata kajian menunjukkan beratus-ratus barang ini tidak naik harga. Tetapi pada masa yang sama, Menteri juga menjelaskan di dalam Dewan ini, pada tahun pertama dan tahun kedua dilaksanakan GST, inflasi akan meningkat, seperti mana meningkannya inflasi di negara-negara lain yang telah melaksanakan. Ini kajian barang mana yang Menteri buat ini? Kalau inflasi meningkat, maknanya harga barang keseluruhannya meningkatlah. Menteri, yang bahagian mak pandan, yang mak menteri. Selama ini, sudah ada teks SST, barang-barang yang 10% turun kepada 6%. Ada banyak barang yang 10% selama ini. Apakah barangannya? Segala pakaian yang kita pakai itu, itu sudah ada 10%. Apabila dalam GST nanti cuma 6%. Dan segala perabot, segala peralatan, pinggan mangkuk di rumah, segala perkara yang kita boleh lihat di hadapan kita ini, kebanyakannya telah ada 10%. Dan 10% itu turun kepada 6%. Itu menunjukkan 287 ataupun 42 barang turun harga kepong. Saya bagi keponglah sebab dia aman sikit. Tuan Seri yang berkata penjelasan. Yang berhormat sendiri cakap, itu dengan adanya GST, kenaikan harganya akan itu, wujud sekurang-kurangnya 1.8%. Itu kenyataan yang berhormat. Tapi malam ini dia kata tidak akan menaik. Saya tidak menafi bahawa 1.8% kenaikan itu dan kerajaan transparan tentang perkara ini dan kita sebut. Tetapi ia adalah one-off. Kalau kita lihat di negara-negara yang telah melaksanakan GST. Sebagai contoh, Indonesia dan Filipina. Ini ada di tangan saya bagaimana harga barang itu meningkat apabila mula dilaksanakan GST. Lepas itu harganya stabil. Itu pada tahun 80-an Indonesia dan Filipina. Singapura, Thailand dan China pada awal tahun 90-an seperti contoh Singapura tahun 1993 semua ada grafnya di sini. Mula-mula memang naik. Lepas itu turun dan stabil kepada 3 negara itu. Kemudian, Vietnam, Cambodia dan Sri Lanka pada akhir tahun 1990. Juga begitu. Mula-mula naik. Lepas itu turun dan stabil harganya. Kemudian, mana lagi? Korea. Juga graf yang lebih kurang sama. Dan Australia. Sesudah boleh lihat di sini apabila dilaksanakan GST meningkat lepas itu turun dan stabil. Jelasan. Ini dia. Terima kasih, Ketua. Tuan Suri Speaker. Yuk. Tak ada orang lain yang nak bangun selain pada tiga orang. Kita yang pangkatkan isu ini. Ada. Tuan Suri Andi Pertua dan juga Yang Bahama Menteri saya nak tanya Yang Bahama Menteri berkenaan dengan kenaikan harga di Singapura. Kerana sebelum perlaksanaan GST di Singapura semua barang di Singapura tak ada cukai. Jadi mungkin kenaikan harga disebabkan oleh tiba-tiba naik 3% GST. Tapi Malaysia tak sama. Sebab kita punya ada barang yang tak naik ada yang turun dan sebagainya. Ya, betul. Sistem GST yang kita gunakan tidak sama dengan sistem GST Singapura. Singapura hanya ada satu-dua yang di apa ni dikecualikan. Tapi kita terlalu banyak yang dikecualikan. Kalau kita lihat Singapura memang mula-mula naik ya Tuan Suri Tuan Suri mula-mula naik sikit pada April 1994 1993 lepas itu turun Tuan Suri. Turun. Menteri, Menteri. Ada lagi yang lain. Sepang lah pula. Terima kasih. Terima kasih pada Menteri. Menteri saya nak tanya. Menteri kata di Singapura barang-barang yang dikecualikan daripada cukai satu-dua saja sedangkan Malaysia banyak. Adakah Menteri sedar bahawa kerajaan Singapura telah memberi jawapan terhadap apa yang dibangkit oleh Menteri itu? Dia kata kalau kita bagi pengecualian pun kepada barang-barang tertentu hakikatnya yang terima manfaat adalah golongan yang berpada dalam tinggi. Sebab macam mana Menteri dalam isu apa ni subsidi rationalization ini. Kenapa kita buat subsidi itu? Kita rasa sebab ada orang-orang yang kaya dapat manfaat subsidi. Tapi dalam kes TST ini juga jangan kita gunakan hujar oh Malaysia kita banyak barang-barang yang kita kecualikan. Apabila barang dikecualikan orang miskin dapat manfaat orang kaya dapat manfaat. Tapi bila barang-barang kerja TST yang teruknya orang yang pembuatan rendah. Sebab itulah mana-mana pakai ekonomi mengatakan regresif ini adalah kerana cukai ini akan beri kesan yang paling teruk kepada golongan pembuatan rendah dan golongan pembuatan tinggi. Kalau Menteri ini pun tak faham jangan jawab lah. Lepas itu Menteri kata pasal SST Lepas itu Menteri kata SST pun kena cukai beli baju 10% Menteri walaupun dia 10% tapi kerajaan dengan GST kerajaan rompak lebih banyak kerajaan ambil lebih banyak sebab setiap supply chain itu kerajaan dapat tuang yang teruknya adalah consumer consumer tak dapat apa-apa manfaat mereka kena bayar apa ni cukai sedangkan kerajaan dapat daripada GST daripada supply chain itu banyak yang berhormat sepang hasil daripada yang diperoleh oleh kerajaan itu kita kembalikan kepada rakyat untuk pembangunan untuk segala social safety net dan macam-macam lagi cukup lah sepang ok menteri salam menteri boleh menteri menteri langkah saya nak menteri banyak lagi salam saya cuba salam 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 pijay utara pandan duduk ok kita bagi luang luang dulu komunisme apa pun kita cakap orang demokrat orang komunis tidak percaya jadi perbezaan pendapat ini biarlah huja jangan diulang-ulang menteri jawab lepas itu kita teruskan sila menteri kita tunggu nak baca kajian kementerian naik produk apa naik produk apa yang turun tapi berasas laporan bank negara governor bank negara pada 19 maj 2014 kata bahawa inflasi pada tahun 2014 dan 2015 is projected to be above its historical level yang saya minta menteri jawab ini ramalan bank negara dan salah satu sebab ialah GST perlaksanaan GST dimana ia akan mengakibatkan kenaikan inflasi terima kasih ini jawapan kita akan memerangi inflasi dan kita adakan kempen perangi inflasi yang kedua GST punca inflasi itu adalah GST saya sedang sebut macam mana perangi inflasi yang pilih saya mengakibatkan GST 1.8% dan ada kaedah lain untuk memerangi dan menurunkan harga barang saya nak nyatakan di sini pertama kerajaan terang puasakan akta kawalan harga dan anti pencatutan 2011 dan kita akan memastikan mereka yang menaikkan harga barang-barang dengan sengaja yang tidak berpatutan maka anti profitering ini akan dilaksanakan kita akan tangkap mereka dan masukkan mereka dalam penjara yang kedua pihak KPDNKK sedang mengambil langkah bagi mempukuhkan unit penerkuasaannya untuk memastikan peniaga tidak akan dapat menaikkan harga dengan sewenang-wenangnya ketiga mesyuarat kemah menteri pada 15 Januari 2014 telah memutuskan sebuah satu jatuhan kuasa khas menangani kos sehari hidup rakyat ditubuhkan dan perjudan jatuhan kuasa khas ini adalah sebagai susulan putusan mesyuarat jatuhan menteri 8 Januari 2014 dan NKRA menangani kos sehari hidup distrukturkan semula penglibatan YB menteri-menteri kementerian-kementerian agensi fungsi dan peranan jatuhan kuasa ini diperluaskan sebagai jatuhan kuasa pusat bagi menangani keseluruhan isu kenaikan kos sehari hidup inflasi harga barang secara bersepadu dan kita akan melihat bahawa jawatan kuasa ini akan memainkan peranan yang penting dan apa juga ramalan akan tinggal ramalan tetapi pada ketika yang sama kita akan memastikan ia akan dilaksanakan dan inflasi berada dalam kawalan kita dalam kadar yang terkawal menteri mengenai perkara ketujuh menteri mencelah menteri kita ada 25 isu saya baru sampai tujuh tapi ini yang penting ialah mengenai harga barang menteri saya minta izin untuk saya tahu menteri ulang berkali-kali tentang apabila diganti daripada SST kepada GST menteri kata harga barang akan turun kerana cukai itu kalau dulu di bawah SST 10% sekarang 6% kalau dulu satu peringkat sekarang berperingkat-peringkat dan ada cukai kredit itu kata menteri tetapi praktikal yang saya mahu kepastian dan penjelasan daripada menteri dan kerajaan menteri mengandaikan apabila pengilang ataupun pekedai bertukar daripada SST kepada GST apabila cukai itu turun daripada 10% kepada 6% semua pekedai pengilang akan menurunkan harga kerana kononnya cukai itu turun daripada 10% hingga 6% menteri juga mengandaikan apabila peniaga di rantaian di bawah itu daripada pengilang kepada gudang kepada kedai apabila di peringkat gudang ataupun kedai itu boleh menuntut kembali kredit cukai menteri mengandaikan mereka secara sukarela menurunkan harga sebab itu menteri secara akademik menyatakan GST akan menurunkan harga tetapi menteri boleh atau tidak pastikan bagaimana kerajaan hendak menangani keadaan yang mana apabila peniaga gudang kedai ini terpaksa berhadapan dengan kenaikan tarif elektrik kenaikan harga minyak kenaikan kos buruh kerana gaji minima walaupun mungkin cukai itu turun 10 kepada 6 walaupun mungkin boleh dituntut kembali kredit cukai tetapi peniaga untuk terus kekal untung dan tidak lingkup terpaksa terus menaikkan harga kerana menampung kenaikan kenaikan harga yang lain yang bukan semata-mata kerana GST tetapi disebabkan oleh penarikan subsidi Yassin Yassin lepas tu titik wangsa Kota Tinggi Sila Yassin Kota Syahalam bagilah peluang Mestri Yassin 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 titik wangsa Kota Tinggi Yassin Yassin Tansi yang dipertua pada ketika ini CPI kita pada angka 3.4% di mana kita menggunakan SST dan juga service tag apabila GST dibuat nanti pada bulan April tahun 2015 kita menjangka inflasi kita akan meningkat pada 1.8% ini tidak bermakna CPI sekarang 34% kita campurkan dengan 1.8% kerana 3 supu daripada tahun 2015 kita mengamalkan GST di mana 1.8% kemungkinan angka 1.8% ini dicampurkan dengan sebahagian daripada angka CPI pada tahun ini janganlah andaknya kita mengandaikan bahawa GST ini satu sistem yang cukup efisien di mana bukan saja dia broad base bahkan lebih mesra lagi kepada peniaga dan juga pengguna terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih GST GST ini pada 1.4% 2015 dia sudah ada finish good dan raw material yang ada dalam stock mereka tetapi sistem yang dia gunakan pada ketika itu ialah SST maka kita tak boleh claim input tax sebab itu adalah regime SST dan apabila masuk 1st April baru kita masuk GST jadi sudah tentu stock yang mereka ada ini sebagai finish good dan raw material perlu dihabiskan sebab itu saya saya nak tanya menteri yang one off ini adalah kerana kita nak menghabiskan stock-stock pembuat ini yang razibnya mereka menyimpan sekitar sebulan atau dua bulan stock ini akhirnya selepas 12 bulan maka price ini akan levelize because mereka akan menetapkan harga ini bergantung kepada competition terhadap market dan akhirnya rakyat akan dapat saya bagi contoh lagi satu ialah contoh dari segi mobile phone operator dulu kalau kita ada cuma selcom memandai dia tidak ada competition jadi apabila kita create 4-5 mobile phone operator hari ini SMS kita bukan 15 sen lagi ada yang 4 sen 6 sen jadi disinilah saya rasa dari segi jangka masa panjang yang 1.8% ini adalah one off tetapi dalam jangka masa panjang kerajaan akan benefit daripada hasil kutipan teks yang dalam lingkungan yang kita tak pernah collect sebelum ini apa yang itu benar ialah transition period silakan saya nak minta pandangan menteri bila berlaku ini ia berperingkat-peringkat dengan kredit rebate ataupun rebate tadi maka kita akan harap harga akan turun 10% pada 6% ada yang kata tadi harga takkan turun saya ingat kalau kita cost itu dah murah kita let the consumer decide dan akhirnya kalau dia tak nak turun dia tak kompetitif this is open market dan keduanya yang diberi peluang kepada KPNDK kita tengok siapa yang tak turun harga tak kompetitif dua KPNDK ambil ambil tindakan dan kita sebagai consumer we exercise our right terima kasih ketiga-tiga jawapan itu adalah pandangan itu adalah tepat dan ia adalah jawapan kenapa ada 1.8% kenaikan dan oleh kerana ada yang naik ada kekal dan ada turun itulah CPI hanyalah 1.8% jika semua harga naik kadar CPI adalah lebih tinggi dan kerjasama kita akan adakan dengan pengilang dan pasar raya terbesar akan bertindak sebagai price setter dan kita juga akan mengadakan apa yang panggil sebagai shopper's guide dalamnya ada lebih kurang seribu barang yang kita akan nyatakan barang mana yang turun berapa peratus barang itu turun dan berapa barang yang naik dan berapa peratus kenaikan ini semua adalah kaedah untuk kita menangani inflasi saya nak teruskan 7 daripada 25 isu sampai pukul berapa kita ni 36 peraturan masyarakat 36 sebelum salam sebelum salam baca saya coklat ingatkan untuk mensabih teseorang itu 30.12 ialah 3 syarat yang penghabisan dia mesti ada niat menyilewing jadi jangan gunakan peraturan masyarakat semata-mata untuk ingin berhujar yang berhormat menteri telah menyebut bahawa dan menunjukkan carta yang menunjukkan bahawa harga akan naik lepas tu harga yang turun selepas lebih kurang setahun saya rasa ianya adalah satu fakta yang mengelirukan yang catat itu bukan menunjukkan harga barang tetapi CPI mungkin CPI itu dia naik lepas tu dia turun tetapi harga itu selagi mana cukai itu kekal sama tak ada sebab dia akan turun jadi dimana dimana penyelilingan yang berhormat di bawah 3.8.12 yang berhormat menteri yang berhormat yang berhormat yang berhormat yang berhormat yang berhormat yang berhormat suka sangat untuk menyebut peraturan masyarakat kalau menggunakan peraturan masyarakat hanya sebagai helak untuk berhujar juga itu melanggar peraturan masyarakat jadi dimana pelanggaran yang dibuat oleh menteri dimana dia menyeliling menteri kata harga akan turun harga tak turun harga tak turun kenapa harga akan turun yang berhormat yang berhormat yang berhormat ialah dia punya CPI takkan seri nak saya jelaskan duduk salam alih yang berhormat saya mendengar semua perbahasan ini di situ juga macam roundabout di situ juga kalau lagi ini berterusan saya akan suruh menteri untuk tidak menjawab dan saya akan panggil untuk undi karena pada akhirnya kita juga akan mengundi dan perbahasan pasal GST ini telah pun bukan hari ini saja bukan waktu ini saja tolonglah alih yang berhormat duduk alih yang berhormat sedang berdiri duduk kalau berdiri nyatakan kepada saya peraturan masyarakat mana yang mau berdiri ini saya minta penjelasan daripada Tansri Tansri benar ataupun tidak yang berhormat menteri tadi kata apabila GST dilaksanakan mula-mula harga itu naik lepas itu ianya turun harga barat yang berhormat saya nak mendapat penjelasan yang ditimbulkan uli yang berhormat itu tidak payah menggunakan 3612 yang berhormat boleh berdiri tanya mencelah 37 jadi jangan gunakan peraturan masyarakat semata-mata untuk berhuja itu maksud saya mungkin alih yang berhormat menteri ini tidak memberi laluan kepada alih yang berhormat yang berdiri kena telah berkali-kali berdiri dan menimbulkan terkara yang sama dan menegakkan benang basah jadi dia berhak untuk meneruskan kepada perkara yang telah dibangkitkan dan beliau menjawab tidak faham lagi dengan perkara yang semudah itu bila yang berhormat menteri tunjuk carta itu yang berhormat dan seri pika salam salam duduk salam duduk salam ini duduk yang berhormat yang berhormat duduk yang berhormat duduk yang berhormat silakan menteri teruskan dan ambil kira kalau agak-agak menteri mumpamanya akan menimbulkan kekecuan jalan jangan kasih laluan ya kena ituak silakan Tansri tadi tadi saya menjelaskan daripada 689 barang yang dibuat kajian saya merupakan menteri video tak menjelaskan daripada saya saya rasa perkara GST ini penting dan kita ini dah sedia untuk datang berbahas dengan perkara ini saya rasa tak perlu kita rush to the end dan kita berbahas secara berhemat Tansri saya rasa yang berdiri sekarang kita datang tak minta tak nak heboh terima kasih terima kasih saya harap Tansri cool down terima kasih yang berhormat yang berhormat saya duduk berapa jam saya cool down saya mendengar tetapi jangan juga dalam berhormat anda estimate apa yang saya dapat hayati daripada perbahasan saya menentukan sama ada perbahasan itu disitu disitu juga kenapa apabila disitu cuma yang berhormat melanggar peraturan masyarakat 4.4 karena cuma cara alih yang berhormat articulate the same point umpamanya saya dengar daripada 3 alih yang berhormat daripada BM mereka cuma memberi contoh karena dalam memberi contoh itu mereka beranggapan supaya alih yang berhormat sebelah disini paham sama juga apabila dijawab oleh menteri begitu juga jadi jangan repetitif kecuali ada perkara-perkara yang belum didengar sebelum ini kena yang berhormat apa yang saya dengar GST ini sewaktu Tun Mahathir lagi jadi bermakna bukan perkara baru tapi masa Tun Bantuk Tum Mahathir tak ada dalam lewat untuk diluluskan alih yang berhormat yang berdiri itu sebelum berhujar cakap dulu sila teruskan yang berhormat tadi saya menyebut bahawa Tansi daripada 689 barang yang dibuat kajian 73 barang atau 10% naik 329 barang atau 48% tiada perubahan dan 287 barang atau 42% turun harga dan carta-carta yang saya tunjukkan itu ialah carta kadar inflasi cadangan untuk threshold cadangan untuk threshold had nilai jualan ataupun nilai ambang nilai ambang sabar temerluh cadangan untuk threshold pada paras 500 ribu akan melibatkan entiti perniagaan sebanyak lebih kurang 153 ribu yang merupakan 23% dari bilangan entiti perniagaan threshold untuk cukai jualan yang sekarang ini ialah 100 ribu ringgit untuk GST kita sudah naikkan daripada 100 ribu ringgit pada 500 ribu ringgit salah satu perkara utama dalam melaksanakan GST adalah untuk mempertengkatkan pematuhan terutamanya dari segi penyimpanan rekod ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi jika threshold sebanyak 1 juta digunakan bilangan entiti perniagaan yang terlibat hanyalah lebih kurang 60 ribu dibanding 153 ribu yang merupakan 9% dari bilangan entiti perniagaan ini boleh membawa kepada pasaran yang terganggu dengan izin market distortion dalam ekonomi serta juga unfair competition ataupun persaingan yang tidak adil antara peniaga yang berdaftar dan tidak berdaftar di bawah GST jika threshold yang ditetapkan terlalu rendah seperti 100 ribu ringgit ia akan membawa kepada kos pematuhan dan pentadbiran yang tinggi kepada kerajaan contoh-contoh threshold ataupun nilai ambang ataupun had jualan Malaysia 500 ribu ringgit Thailand rendah 193 ribu 420 ringgit Singapura tinggi 25 juta Indonesia rendah 209 338 ringgit Laos 160 ribu ringgit Cambodia 100 ribu ringgit Filipina 112 ribu ringgit dan di Vietnam tidak ada threshold jadi kalau kita banding dengan kebanyakan negara threshold 500 ribu ringgit ini adalah yang bersesuaian dan tidaklah dianggap terlalu lebih daripada yang lain sebab negara-negara lain lebih rendah lagi thresholdnya dengan lain perkataan lebih ramai lagi lebih banyak lagi entiti peniagaan yang akan dikenakan dan mengenakan GST bukanlah komunikasi dan program kesedaran 8 daripada 20 banyak lagi saya kira yang dah bangun selalu itu tak payahlah bangun lagi pelan komunikasi GST dijalankan tiga kaedah utama saluran media tradisional saluran media sosial dan penerangan secara bersemuka pelbagai aktiviti publicity melalui pelbagai saluran media tradisional untuk meningkatkan kesedaran orang awam mengenai GST telah dijalankan seperti diahabat arus perdana television radio dan billboard yang akan kita teruskan dan juga blog support laman web twitter facebook juga akan kita teruskan begitu juga program penerangan pada pelajar sekolah penduduk kampung turut dilaksanakan sehingga 28 Februari 2014 4,967 program telah dijalankan dihadiri lebih 270,000 orang kita akan teruskan dengan program-program KPDNKK Jabatan Kastam Jabatan Penerangan Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMKA Persatuan Pengguna Islam Badan-Badan Bukan Kerajaan NGO dan macam-macam lagi kita akan teruskan sebagai contoh pada bulan April ini 2,000 penjawat awam di Putrajaya akan diterangkan tentang GST begitulah sentiasa diadakan saban hari saban minggu selain itu Kementerian Keuangan juga akan melaksanakan program Training of Trainers TOT dan SME Hand Hodling Program yang ini adalah untuk membantu pengusaha kecil dan sederhana kerajaan juga menunjukkan hotline GST 1300-888-555 03-888-22111 dan juga website GST www.gst.customs.gov.my lihatlah website itu dan portal itu untuk kita menambahkan ilmu rumah kediaman perkara 9 pembelian dan penyewaan rumah kediaman adalah dikecualikan daripada GST ini bermakna pengguna tidak dikenakan GST apabila membeli atau menyewa rumah kediaman semua rumah kediaman termasuk servis apartmen flat condominium adalah dikecualikan daripada GST hal 10 mekanisme GST ia adalah satu bentuk cukai kepenggunaan yang ditanggung oleh pengguna walaupun bagaimanapun ia bukanlah bermaksud bahawa sebelum GST pengguna tidak pernah tercukai ke atas kepenggunaan atau perbelanjaan saya dah bagi tadi ya saya dah bagi ramai saya ingin meneruskan supaya kita boleh habis baru separuh ini baru nombor 10 daripada 20 perkara sama ada pengguna boleh menuntut rebate ataupun tidak bukanlah merupakan isu kerana pada masa sekarang pun pengguna tidak boleh menuntut cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang telah dibayar oleh mereka di bawah sistem cukai jualan dan cukai perkhidmatan peniaga tidak dapat menuntut keseluruhan cukai yang dibayar mereka kerana tiada kemudahan kredit yang disediakan berkuat kuasa 1 April 2015 mekanisme tuntutan semula cukai input yang ditanggung peniaga akan diperkenalkan ini bermaksud semua GST yang dibayar oleh peniaga seperti perolehan mesin bahan pembungkusan utility air elektrik dan lain-lain input yang dikenakan GST boleh dituntut semula oleh peniaga dan tidak akan menjadi kos kepada peniagaan pengguna sebenarnya mendapat manfaat yang banyak ekoran dari tiada unsurnya cukai berganda dan bertindih selain itu pengguna juga akan menikmati harga barang yang stabil kerana peniaga akan memberikan penjimatan input teks itu kepada pelanggan seterusnya mengenai perkara yang ke-11 service charge cadangan agar hotel ataupun restoran tidak lagi menggunakan terma service charge adalah elok pihak kerajaan sedar ada pengguna keliru antara cukai perkhidmatan yang dikenakan oleh kerajaan dan service charge yang dikenakan oleh pengusaha restoran dan hotel apa yang penting sekarang adalah memberi penerangan kepada pengguna tentang service charge dan perbezaan dengan cukai perkhidmatan 60% ada baiknya dan kita akan membincangkan tentang perkara ini dan kita akan membuat keputusan segera tentang perkara ini bahawa service charge ini ditukar nama kepada charge restoran atau charge hotel ataupun hanya tips dan ini saya kira alih-alih yang berhormat utama belah kerajaan akan bersetuju yang nak tanya Menteri Tanjung siapa itu Tanjung Tanjung sini ok sila saya ingin bertanyakan Timbalan Menteri sama ada service charge ini boleh dilarang sama sekali saya rasa charge ini memang tidak tidak perlu wujud kerana ini akan membibankan lagi para pengguna yang mengunjungi sebuah restoran terima kasih kita akan bincang dengan KPDNKK sama ada apa yang kita akan lakukan seterusnya tetapi yang terpenting sekali ialah cadangan kita supaya nama service charge yang mengelirukan itu walhal service charge itu tidak diperoleh oleh kerajaan ia hanya digunakan dan diambil oleh pihak hotel itu dan harapannya ialah diberikan service charge itu kepada pekerja-pekerja mereka sama ada mereka bagi atau tidak kepada pekerja mereka itu adalah satu perkara yang yang di luar pengetahuan kita oleh kerana itu adalah elok kalau kita tukar hanya pada tips ataupun hotel charge ataupun restoran charge perkara kedua belas GST bukanlah suatu cukai baru di dunia ini dan Malaysia bukanlah antara negara yang terawal melaksanakannya negara pertama yang melaksanakan GST ialah Perancis pada tahun 1954 Malaysia belum merdeka lagi pada ketika itu dan sehingga kini sebagaimana sedia maklum 160 negara telah melaksanakan konsep GST akan dilaksanakan di Malaysia ini sama dengan konsep yang dipakai oleh negara-negara lain namun GST di Malaysia mempunyai pelbagai penambahbaikan untuk mengurangkan bebanan rakyat kadar cukai buat masa ini kerajaan tidak berniat untuk menaikkan kadar yang dicadangkan 6% itu tidak mudah bagi kerajaan untuk menaikkan kadar cukai sewenang-wenang apa juga cadangan tentang kadar GST akan dibentang di Dewan ini setelah mengambil kira kesan serta impact ke atas rakyat dan kedudukan daya sayang negara keutamaan pada masa ini adalah bagi menstabilkan pelaksanaan sistem percukan GST terlebih dahulu kemudian berhubung dengan kenyataan bahawa Australia telah menaikkan kadar GST ke 15% sebenarnya kadar GST 10% di Australia tidak pernah dinaikkan sejak ini dilaksanakan pada tahun 2000 Singapura memperkenalkan GST pada kadar pemulaan yang rendah kerana Singapura tidak mempunyai cukai kepenggunaan seperti di Malaysia Singapura pula menggunakan GST ke atas semua barang dan perkhidmatan dengan hanya memberi pengecualian ke atas perkhidmatan keuangan dan rumah kediaman sahaja berbanding Malaysia struktur GST yang dicadangkan mengecualikan banyak barang dan perkhidmatan yang dikenakan GST ini adalah bertujuan bagi memenuhi keperluan pelbagai lapasan masyarakat yang ada di negara kita bagi Malaysia keadaan 6% adalah bersesuaian dengan keadaan ekonomi semasa setelah mengambil kira beberapa faktor termasuklah pengurangan cukai individu cukai korporat dan bantuan keuangan tunai tempoh masa cadangan dan tentang elok dilonggarkan pengakuasaan akan dikaji walaupun bagaimanapun dalam tempoh 2 tahun pertama peraksanaan GST 2015-2016 keutamaan kerajaan adalah untuk memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada peniaga apa lagi kepong? Tuan Sri Yang Pertua penjelasan tadi Yang Bohmat sebutkan bahawa Perancis merupakan negara yang pertama yang itu mengadakan GST itu pada tahun 1954 dan sekarang itu hasil jumlah hasil Perancisnya hampir 50% daripada GST adakah ini matlamat Malaysia untuk mendapat hasil seperti yang didapati oleh Perancisnya? Kita ingin memperbagaikan hasil negara Yang Bohmat Kepung saya dah terangkan dalam jawapan saya yang awal tadi bahawa hasil negara ini tertakluk banyak kepada cukai pendapatan sama ada cukai pendapatan individu dan cukai pendapatan syarikat berkurang 50% 30% daripada hasil petrolium hanya sedikit sahaja daripada cukai tidak langsung dan kita ingin menambah kontribusi cukai tidak langsung ini kepada pelbagai pendapatan negara kerana hasil petrolium itu tidak kekal dan hasil daripada cukai pendapatan itu juga berubah-ubah mengikut kadar ekonomi sama ada dia sama dengan Perancis itu tidak itu lambat lagi lah Yang Bohmat Kepung kemudian mengenai perisian perekaunan dan latihan Tata cara untuk memohon bantuan grant sebanyak 150 juta bagi perisian perekaunan akan dimaklumkan kepada pihak industri melalui pelbagai saluran antaranya disiarkan melalui portal TST yang telah disebutkan tadi Walaupun 55 buah syarikat telah diperakukan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia setakat ini permohonan masih dibuka kepada lebih banyak syarikat lain yang berminat untuk menjadi vendor Kerajaan mendirikan bantuan keuangan untuk menganjurkan latihan GST pada peniaga dan persatuan bagi memastikan tahap kefahaman yang tinggi mengenai GST Latihan ini sedang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia bersama industri program ini boleh diserai secara percuma penentangan pelaksanaan GST terdapat 5 negara yang telah memansuhkan VAT setelah ianya baru dilaksanakan tetapi melaksanakannya semula daripada 5 buah negara itu hanya satu kerana pergolakan rakyat iaitu Ghana Ghana memperkenalkan pada Mac 1995 mansuh pada Mei 1995 dan diperkenalkan semula pada tahun 1998 Vietnam perkenalkan tahun 70-an mansuh tahun 70-an perkenalkan semula 1999 Malta 1995 perkenalkan mansuh 1997 atau sebab-sebab teknikal Vietnam Malta Belize Grenada pada tahun 1999 Malta memperkenalkan semula GST Belize tahun 1996 perkenalkan mansuh tahun 99 kerana perkara teknikal tidak cukup persediaan dari segi teknikal dan sistem perkenalkan semula tahun 2006 Grenada tahun 86 mansuh 86 perkenalkan semula tahun 2010 Malaysia cadangan tahun 1988 ditangguh cadangan 1992 ditangguh cadangan 2004 ditangguh cadangan 2009 ditangguh saya kira kita tak payah tangguh lagi lah lepas ni impak Menteri 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 Kelang Terima kasih saya nak balik kepada isu berkait dengan Australia dengan GST sebanyak 10% adakah Menteri sedar bahawa pada masa sekarang ada perbincangan untuk meningkatkan cukai GST daripada 10% ke 12% dan target dia sebenarnya adalah 15% ini berbincang yang berlaku pada masa sekarang tapi isu yang saya bangkit dengan Menteri ialah berkait dengan pengluasan ataupun extension or expansion of GST iaitu mereka akan sekarang memasuk perkhidmatan kesihatan ke dalam senara GST adakah kerajaan akan cuba untuk mengikut Australia ke atau kesihatan akan dikecualikan selama-lamanya kita belajar pada GST daripada 160 negara bukan hanya Australia sahaja dan kebaikan-kebaikan daripada 160 negara itu kita gunakan untuk GST di Malaysia dan kita telah memulakan pengkajian tentang GST ini sejak tahun 84 lagi 84, 94, ni 2014 dah berapa puluh tahun kita buat kajian jadi saya kira bukan hanya Australia yang kita ingin lihat tapi juga kita ingin lihat negara-negara lain dan seterusnya tambahan hasil sebanyak 3.8 bilion dalam tahun pertama adakah Malaysia akan kecualikan? setakat ini kita kecualikan selama-lamanya selama-lamanya saya tak boleh janji siapa yang boleh berjanji selama-lamanya yang berhormat? seberapa boleh selama-lamanya? seberapa boleh selama-lamanya? seberapa boleh selama-lamanya? saya bukan boleh menjanjikan segala-galanya dan full stop itulah dia ok tambahan hasil sebanyak 3.8 bilion dalam tahun pertama untuk 9 bulan ini mengenai impact GST telah mengambil kira kos yang diperlukan dalam pelaksanaan GST utamanya berkaitan dengan penyediaan pakej bantuan seperti pemberian bantuan tunai RM300 pada pertemuan BRIM kos latihan pada peniaga RM100 juta penyediaan perisian per akaunan bersubsidi sebanyak RM150 juta kita akan bagi pada IKS nilai subsidi yang dicadangkan ialah RM1,000 untuk syarikat-syarikat PKS dan apabila banyak yang melahirkan tadi 55 syarikat mungkin lebih daripada 55 syarikat maka kosnya akan menurun tambahan hasil sebanyak 38 bilion pada tahun pertama ini tentunya digunakan balik untuk faedah rakyat seterusnya mengikut pasal 52 RUU 2014 peruntukan telah disediakan untuk menubuh tabung pembayaran balik cukai untuk memastikan bahawa peruntukan keuangan adalah mencukupi untuk membayar balik cukai selain itu kerajaan telah memberi jaminan bahawa bayaran balik akan dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja dan sekiranya penyata dikembangkan secara elektronik jika menggunakan secara elektronik 14 hari bekerja refund itu kita akan berikan dan 28 hari bekerja sekiranya dikemukakan secara manual dan kita menggalakkan supaya diberikan melalui kaedah elektronik untuk dibayar refund 14 hari seterusnya impact GST terhadap GDP dan eksport impactnya GST akan memberi implikasi positif seperti berikut eksport akan meningkat 0.5% kerana barang-barang eksport akan jadi murah dan kompetitif sudah lah tidak dikenakan lagi 10% cukai jualan GST juga tidak dikenakan pada barang-barang eksport dan GDP secara keseluruhan akan meningkat pada 0.3% selain-lain hal saya akan jawab secara bertulis terima kasih Tansri Tansri banyak perkara yang belum dijawab tentang beberapa perkara yang saya bangkitkan dalam perbahasan sebab perkara ini bukan perkara baru Tansri saya telah bangkitkan dalam perbahasan ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh kerajaan dalam meningkatkan hasil dan pendapatan negara mengapa perkara itu langsung tidak dijawab oleh yang berhormat menteri so itu kawan-kawan tadi menggesa jangan kita rush through the bill untuk apa kita boleh sambung besok lusa Tansri ini perkara besar walaupun perkara ini telah dibangkitkan zaman Dr. Mahathir tapi tidak pernah dibawa dalam Dewan Yang Mulia ini untuk dibahas secara terbuka jadi saya kira rang undang-undang ini satu perkara yang penting yang memberi kesan langsung kepada rakyat di bawah dan kita ada cadangan khusus bagaimana negara boleh meningkatkan hasil dan pendapatan tanpa mengenakan JST pada kerja ini makasih, makasih, makasih makasih Tansri, bila kita boleh dapat jawapan ini Tansri? makasih, makasih Tansri kajian telah dibuat sejak tahun 84 30 tahun kita nak bahas 2 hari saja biarlah kita belapang sedikit makasih sebab ada yang pokok sena bangkit tentang peranan MyEG tadi belum dijawab kita nak tahu itu makasih yang berhormat makasih yang berhormat makasih kita bermasyarat alih yang berhormat mengikut peraturan masyarat kalau menteri sudah duduk saya tidak boleh paksa menteri untuk menjawab saya teliti tadi menteri kata ada 3, 20 perkara yang telah dibangkitkan satu persatu dia jawab jadi saya menganggap bahwa dalam 20 perkara tadi yang dijawab pulih menteri itu adalah perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh alih yang berhormat mengenai dengan soal sama ada perbahasan itu panjang kah pendek kah dan sedemikiannya itu bukan soal saya alih yang berhormat karena pada akhirnya dalam perbincangan berapa lama dan berapa pendek pun mesti kita buat keputusan itu sebab kita bermasyarat sekarang dan buat keputusan menteri ada lagi yang mau tambah ok maknanya menteri boleh tambah bangunlah tambah alih yang berhormat menteri saksir speaker alih yang berhormat saksir speaker minat-minat sikit-sikit sepang duduk sepang 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 sudah lah yang berhormat sudah lah sebab apa yang dibangkitkan oleh pokok sena sudah lah yang berhormat ini berkaitan sudah lah yang berhormat ini patut dijawab di dalam dewan ini bukan bertulis sebab kita nak bahas adakah akta ini kontosional atau tidak alih yang berhormat sekarang saya kemukakan masalah kepada Nama Jelis bagi diputuskan masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang alih yang berhormat yang bersetuju katakan bersetuju yang tidak bersetuju katakan tidak saya sudah nampak saya sudah nampak saya sudah nampak berapa menurut peraturan masyarakat 46 saya nampak yang berhormat kalau lebih daripada 15 berdiri tidak payah saya hitung sila pegawai-pegawai yang menjalankan ketugas untuk berlah bahagian bunyikan loceng dua minit selamat menikmati